Isu terorisme menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kabak Ban Ops Densus 88 Antiteror Polri, sekaligus juri bicara Densus 88 Antiteror Polri. Kombes Pol Aswin Siregar menjelaskan, terorisme merupakan masalah ideologi yang memerlukan upaya ekstra untuk dihadapi. Sehingga fokus satuan khusus kontra terorisme Polri saat ini adalah melakukan tindakan penjagaan dan upaya deradikalisasi dalam penanganan masalah terorisme di Indonesia. Menurut Kombes Pol Aswin Siregar, diperlukan sebuah sistem yang memberikan peringatan dini kepada negara-negara di dalam kawasan ASEAN untuk setiap indikasi atau tanda akan terjadinya serangan atau aksi terorisme. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa satu kelompok teroris itu adalah berada dalam satu negara, enggak seperti itu. Karena mereka sendiri tidak memiliki konsep itu, dia adalah borderless. Sehingga satu kelompok teroris yang berada di salah satu negara itu sama dengan mengancam seluruh kawasan sebetulnya. Sekarang kan pergeseran fokus kita ada pada tahap pencegahan. Jadi saya kira sedini mungkin kita sekarang bersepakat untuk membuat sebuah sistem yang dapat memberikan peringatan dini kepada negara-negara di ASEAN. Early response and early warning, early warning and early response untuk setiap indikasi atau setiap ada tanda-tanda akan ada serangan atau ada aksi terorisme. Itu yang saya kira menjadi fokus untuk pencegahan, pencegahan dan deradikalisasi. Kompes Paul Aswin Siregar juga mengatakan penyebaran ideologi lewat sosial media juga menjadi perhatian Densus 88 anti-teror Polri. Pihaknya melakukan pengawasan untuk pencegahan sebaran di konten media sosial, grup percakapan di media sosial maupun laman web. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Polri TV.